Saudara kita awali kompas jember dengan informasi pertama. Seorang warga negara asing asal Australia ditangkap petugas kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur pada kamis pagi. Ia ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual menyimpang kepada seorang anak di bawah umur. Seorang warga negara asing asal Australia berinisial LD usia 38 tahun ditangkap tim busur Satres Krimpol Res Banyuwangi karena mencabuli seorang bocah laki-laki di bawah umur berinisial MI. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengenal korban sejak tahun 2018 dan sering bertemu. Pelaku mencabuli korban di rumah kontrakannya di kecamatan Rogo Jampi dengan iming-iming uang 100 ribu rupiah. Sebelum mencabuli korban, pelaku mengajak nonton film dewasa melalui telpon genggam. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi karena alat vital korban membengkak. Polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa cairan pelicin, telpon genggam, selimut, dan sejumlah alat bantu seks seperti kondom. Polisi telah berkomunikasi dengan konsulat jenderal Australia di Surabaya terkait hak-hak tersangka. Sedangkan untuk korban menjalani pemulihan sikis di unit pelayanan perempuan dan anak polres setempat. Untuk yang bersangkutan ini adalah warga negara dari Australia dan saat ini sudah dilakukan penahanan beberapa hari karena memang alat bukti sudah kita kumpulkan, sudah cukup untuk menyatakan yang bersangkutan adalah suspek. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga mengakui dan cukup kooperat dengan kami, kekondisian dan kekondisian penyidik untuk perbuatan-perbuatan pelanggaran apa yang dilakukan. Dan kami juga sudah mengkomunikasikan dengan konsen Australia terkait dengan hal ini, dikaitkan dengan hak-haknya di bidang internasional. Kemudian dari konsen sendiri juga sudah mengaksis, termasuk ada penasaran hukumnya juga selalu mendampingi dalam proses-proses pemeriksaan. Polisi terus mendalami kasus ini karena diduga masih ada korban lainnya. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ennet Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.